Pemda Merauke terus melakukan vaksinasi terhadap pelajar untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Rabu kemarin ratusan siswa sekolah menengah pertama menerima vaksin dosis pertama di SMP Negeri 2 Merauke. Ros, salah satu siswi, mengaku mau divaksin karena ingin kembali bersekolah dan belajar secara tatap muka. Belum pernah vaksin? Belum. Belum pernah. Kenapa belum pernah vaksin? Belum sempat. Belum sempat, tapi mau vaksin? Mau. Supaya kenapa kalau vaksin? Supaya sehat tidak kena covid. Tidak kena covid ya. Hasil sudah pernah vaksin? Belum. Belum pernah. Kenapa belum pernah vaksin? Orang tua larang kah atau belum sempat? Belum sempat. Belum sempat, tapi nanti mau vaksin ya? Iya. Sekarang mau vaksin ini? Iya. Kenapa harus mau vaksin? Supaya kenapa? Supaya sehat tidak kena covid. Oh tidak kena covid. Takut juga dengan covid ya? Iya. 900 pelajar di sekolah ini rencananya akan divaksin selama 3 hari. Dan pada pekan depan mereka dijadwalkan sudah bisa belajar secara tatap muka. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua.